Ya pemirsa, lazimnya sebuah pohon pisang akan berbuah satu tandan saja dan itu merupakan hal yang lumrah. Namun lain halnya dengan sebuah pisang yang ada di wilayah desa Sekernan, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Morujambi. Di mana ada sebuah pohon pisang lilin yang bisa bertandan dua karena jantung pisang yang biasanya tumbuh di bawah buah pisang. Juga ikut tumbuh menjadi tandan buah pisang. Warga pun ramai melihat pohon pisang yang aneh tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Cek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set of box. Berita Cek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Agar kata saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan selamat siang, selamat beraktifitas Cek TV, inspirasi kita. Warga RT6 Desa Sekernan, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Morujambi. Di hebohkan dengan penemuan pohon pisang lilin, yang diketahui berbuah ganda atau bertandan dua. Biasanya di bawah buah pisang yang tumbuh normal terdapat jantung pisang. Namun pisang lilin yang ditemukan warga di kebun milik Rian, warga Sekernan, Morujambi ini, unik. Karena jantung pisang tersebut malah ikut menjadi buah pisang lilin, sehingga mempunyai tandan pisang ganda. Kejadian unik ini pun menarik perhatian warga setempat, dan tak jarang mereka ikut mengabadikan gambar buah pisang ini lewat kamera ponsel. Keunikan pohon pisang ini pun sontak membuat warga sekitar ramai melihat pohon pisang tersebut. Menurut warga, selama ini baru pertama kali melihat pisang yang tumbuh dengan dua tanda. Kurang lebih saya tanam sekitar satu tahun, kurang lebih lagi. Pertumbuhan pisang ini biasanya enggak seperti yang pisang lainnya, Pak. Kesini melihatnya kan aneh, kalau di sini bilangnya aneh, pertumbuhannya kan jantung pisangnya jadi pisang lagi. Jadi menjadi tandan dua ya? Iya, jadi tandan dua, Pak. Nah, Pak Rian selama ini Sampian pernah mengerti enggak? Pernah tahu enggak seperti ini, pisang seperti ini? Ini enggak pernah terjadi yang seperti ini, Pak. Sampai saat ini, pisang yang mengalami pertumbuhan langka tersebut menjadi pusat perhatian warga di wilayah Sekernan, Kabupaten Muarujambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.